Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana saya mau ngasih tau bahwasannya apa mungkin kejawen itu musrik Apa mungkin kejawen itu musrik, ini pembahasannya Banyak orang Islam terutama itu menyangkut pautkan kejawen dengan kemusrikan Bahkan ada sebagian juga orang Islam itu mencampurkan ajaran kejawen dengan keislaman Yang bagi mereka itu tepat Tapi khusus saya pribadi saya sampaikan bahwasannya Setiap ajaran itu punya pengajarannya masing-masing Ajaran Islam ya ajaran Islam, gak bisa dicampur aduk dengan ajaran yang lain Karena Islam mempunyai porsi dan kriteriannya sendiri Sama kejawen, ajaran yang kejawen tidak bisa disangkut pautkan dengan ajaran lain Karena ajaran yang kejawen punya porsinya dan punya kriteriannya sendiri Sama begitu pula dengan Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Yahudi dan lain sebagainya Dimana orang Islam kan ngeklaim Kebanyakan orang Islam itu ngeklaim bahwasannya kata Musrik, sirik, kafir, murtad Itu berasal dari mereka, berasal dari Islam Padahal kata musrik, sirik, kafir, murtad Itu juga ada di dalam ajaran Kristen Bahkan ada juga di ajaran Yahudi Ini saya perjelas ya, saya jelaskan Biar kamu mendapatkan ilmu tambahan dari saya Kata musrik, musrik adalah suatu ritual atau perbuatan Rangkaian ritual ya Yang dilakukan oleh orang-orang tertentu Dengan tujuan menduakan Tuhan Allah Yahweh Dengan berhala-berhala Sedangkan kata sirik Itu tertuju pada orang yang melakukan perbuatan musrik Jadi musrik adalah perbuatannya Sedangkan sirik adalah orangnya Kata murtad Itu adalah orang yang awalnya percaya kepada Tuhan Allah Yahweh Lalu dia meninggalkan kepercayaannya Menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah Yahweh Sedangkan kafir Kafir adalah orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan Allah Yahweh Jadi orang kafir itu memang orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan Kalau di zaman sekarang orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan Allah Itu ya orang-orang yang ateis Dimana kata murtad, sirik, musrik, kafir Itu sebenarnya sudah ada Sebelum Islam itu ada Bahkan ajaran Kristen itu juga mengajarkan hal-hal itu Bahkan ajaran Yahudi itu sudah ada Kata musrik, sirik, kafir, murtad itu sudah ada Di dalam ajaran Yahudi Ya walaupun sekarang kata-kata itu sudah diklaim sebagai milik orang Islam Tetapi sebenarnya awal mula kata-kata itu Itu sudah jauh sebelum Islam itu ada Di Kristen sudah ada Di Yahudi sudah ada Dan menurut saya pribadi Musrik atau tidaknya kejauhan Itu tergantung pemahaman kita Tergantung cara pandang kita Contoh 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 Seumpamanya saya menggunakan cara pandang Islam Karena di Islam itu Apa ya Qiblatnya itu Ka'bah Orang Islam tidak menggunakan Qiblat lain Arah lain Ketika saya menggunakan cara pandang Islam Saya melihat orang-orang kejauhan Apalagi orang Hindu Bahkan orang Kristen pun Karena mereka menyembah patung Orang Hindu menyembah patung Dimana patung itu Diakui sebagai Qiblat mereka Sebagai Tuhan mereka Sebagai arah ibadah mereka Orang Kristen juga menggunakan salib Sebagai arah ibadah Kalau saya menggunakan pandangan Islam Itu pasti namanya Musrik Sama Kalau saya menggunakan pandangan Kristen Saya melihat Karena Tuhan saya Bapak Yehuwa Dan puterannya yang tunggal Yesus Kristus Berserta roh kudus Ketika saya melihat Wah orang-orang ini menyembah Ka'bah Arahnya Ka'bah Mereka berarah kepada Ka'bah Sujud kepada Ka'bah Ya dari cara pandang kekristenan saya Yaitu juga musrik Sama Semua kata musrik dan sirik Itu tergantung cara pandang Kalau Anda menggunakan cara pandang Islam Kalau Anda melihat orang lain ibadah Dengan cara mereka Yang berbeda dengan cara Islam Tentu di pandangan Islam itu musrik sirik Sama di pandangan Kristen Ketika orang Kristen melihat Orang lain beribadah Tapi tidak sesuai dengan acara yang Kristen Ya tentunya orang Kristen juga menganggap itu Sirik musrik Begitu pula dengan pandangan Yahudi Jadi khusus saya pribadi Sirik musriknya seseorang Itu tergantung cara pandangmu Penilaianmu terhadap orang itu Ya saran saya Sebelum Anda menilai orang lain Sebelum Anda menilai orang lain Bercerminlah pada diri Anda sendiri Apakah Anda memang sudah benar Dan apakah Anda memang sudah suci Sehingga engkau mengatangatai orang lain Sehingga engkau memfonis orang lain Ingat Orang yang Anda katakan Murtaad Musrik Sirik Kafir Belum tentu Dia jahat di hadapan Allah Bisa saja di hadapan Allah Yang jahat itu Anda Ketika Anda mengatangatai orang itu Kafir Musrik Musrik Sirik Murtaad Itu sama saja Anda memfonis orang itu Siapa tahu Dengan ucapan Anda Orang itu terluka Dan Allah mau mengetahui Maka yang Allah lihat Bahwasannya orang itu Tidak bersalah Orang itu berpahala Tapi Anda bersalah Anda orang jahat di hadapan Allah Allah tidak memerintahkan kita Sebagai manusia Untuk menghakimi Untuk memfonis Sesama manusia Tapi Allah Itu menyuruh kita Untuk mengasihi Sesama manusia Untuk menghormati Menghargai Berbuat baik Kalau Anda Semenang-menang menggunakan mulut Anda Dengan kata-kata Murtaad Musrik Sirik Kafir Itu sama saja Anda jahat Di hadapan Tuhan Anda sendiri Anda bilang Anda baik Ibadah Anda tepat waktu Anda rajin ibadah Anda bilang Anda suka membaca kitab suci Anda bilang Anda moralnya baik Tapi Mulut Anda Itu menandakan Sifat Anda sebenarnya Bahwasannya sebenarnya Anda itu jahat Di hadapan Tuhan Anda sendiri Maka dari itu saran saya Sebelum Anda menilai orang lain Bercerminlah pada diri Anda sendiri Jangan lupa Klik like dan subscribe Video ini Sampai jumpa di video selanjutnya